musik 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 yan gue denger-denger eh temen-temen by the way sebelum kalian mungkin nanya, Adrian ini dua bersaudara, betul ya? ada Adrian sama ada adenya, setau gue adek lu kuliah arsitek ya? sipil ah sipil, sipil nah yan, gue denger-dengar ade lu lagi persiapan melahirkan ya betul gue nih persiapan menjadi seorang om nah, tapi yang gue denger-dengar juga istri lu belum persiapan melahirkan berarti kan kemungkinan elunya kurang tokcer yan? jadi hari ini kita akan bahas gimana caranya membuat ketokceran dalam kesuburan pria kan? itu tapi kan bukan hari ini? bukan 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 topiknya adalah gimana caranya pihak istri gue mau disentuh dulu sama gue gitu loh hahaha nah ade lu rencana lahiran kapan ya? rencananya? kan agusnya sih minggu ini ya minggu ini minggu depan gitu oh isi, oke tapi yang jadi problem tersendiri karena dia pun nangkap kasus si covid ini sekarang tapi kita kan setelah situ pandemi kan? iya iya dan itu menjadi masalah tersendiri lagi nih untuk ibu-ibu melahirin oke nah sekarang lu boleh berbagi pengalaman lu sebetulnya apa yang lu mau share tentang topik hari ini ya? oke gua sih gak berbagi saat gua melahirkan ya karena belum dan mungkin enggak gitu hahaha jadi gini bud kalo misalnya kita itu kadang-kadang suka ada istilah namanya anak emas bud oke nah pengalaman yang mau gua bagiin adalah anak emas oke maksudnya? ini bukan mie yang dikremes ya gua pikir itu sebenernya oke buka dulu nanti gila ketahun banget genekasi tahun 90an hahaha nah jadi kalo misalnya sepasang suami istri itu ternyata kesulitan memiliki anak nah pernikahannya itu bisa sampai tahunan gitu mungkin ada sampai belasan tahun baru bisa memiliki anak nah itu kadang-kadang dari kita tuh suka kasih istilahnya itu anak emas oke make sense iya kan bener kan nah kisahnya ini adalah jadi ada disini gua berbagi agar kita bisa belajar dari kisahnya ya bahwa sepasang suami istri dia punya kesulitan untuk punya anak akhirnya melalui berbagai macam program berhasil nih nah keambilan itu terus dijaga terus sampai pada waktu persalinan itu dokter spesialis kandungan ya dokter yang gua kan itu dia semua wanti-wanti banget hangat hati-hati karena ini lagi masa pandemi dan kebetulan dia melahirkan itu mendekati pada saat outbreak kita yang kedua kemarin oke jadi gak pas outbreaknya ya tapi mendekati ya oke nah problemnya kembali lagi bud mitos dan kepercayaan keluarga ini yang selalu menjadi masalah oke nah bahwa kalo misalnya anak baru lahir itu harus dikunjungin harus di deketin dipeluk-peluk ditimbang-timbang lu ternyata gak? kayak gitu untuk menunjukin rasa untuk menunjukin rasa ininya apa namanya perhatiannya gitu dulu keluarga gue pengen dateng untuk foto di depan rumah sakit sama suster sama semua tapi karena pandemi dilarang maksudnya udah diwanti-wanti aduh dulu mau tapi gak boleh karena tapi itu culture keluarga emang ada tertentu gua harus akui memang dulu agak insis betul tapi akhirnya kita larang karena rumah sakit gak mengizinkan juga gitu tapi emang ada sih nah pada saat di rumah sakit untuknya tetep bisa dilarang karena kan memang kita punya regulasi dan protokol yang ketat ya terkait pandemi ini nah masalahnya dimulai pada saat pulang pada saat pulang soal mistri ini ibaratnya kan mereka masih muda ya muda muda dalam tanda kutip di kalangan keluarga mereka dan mereka gak bisa buat apa-apa nah pada akhirnya ternyata banyak tuh gumpulan yang anggota keluarganya dateng semua pekunjung apa namanya jenguk ya kasih kado kasih hadiah tapi gak gak stop disana pembatasan jarak itu gak ada jadi ya itu tadi gue bilang tetep mungkin uyo ulil uyo ulil anaknya pelok-pelok anaknya gak pake masker lagi nah itu gue gak tau tapi asumsi aja enggak lah kalo misalnya udah susah dikasih tau seperti itu pasti biasanya udah enggak akhirnya bayinya terinfeksi covid gitu dan akhirnya dan akhirnya meninggal karena masalahnya kan juga daya tahan bayi kan beda ya dengan orang jelas gitu dan ternyata ujung-ujungnya tradisi ngumpul ini sendiri menyebabkan jadi yang dateng itu pun juga banyak yang terinfeksi covid setahunya jadi kalo gak salah itu katanya hampir 50% yang dateng itu pas dicek ternyata positif semua gitu jadi bener-bener kepada Sobat Hrti kalo bisa ya kita ini walaupun angka kasusnya itu masih udah sangat menurun ya masih naik turun ya kita sebutnya tapi kita masih statusnya pandemi jadi banyak kita menganggap remeh apalagi sebentar lagi kita mau enggak taruh betul enggak mau gitu pemerintah sudah berusaha ini ya apa mengetapkan dengan memberakukan PKM level 3 ya tapi kembali lagi semuanya ke diri kita masing-masing gak bisa pemerintah sampai mengawasi kawasan lingkungan sekitar atau pelangga kita bener atau dia ngecek di rumah lu kumpul-kumpul pakai masker atau enggak kan gak mungkin itu kan kita yang harus ngejaga sebetulnya gitu kan i see oke nah yang soal jadi lu pengen bilang bahwa lu termasuk orang yang tidak menjaga kesehatan atau lu mendukung pemerintah menjaga kesehatan dan sebenernya poinnya apa deh yang lu mau angkat apa sebetulnya poinnya di kasus ade lu nih gimana apakah berarti udah wanti-wanti keluarga besar untuk tidak kumpul sebagai lu kan tenaga medis jadi lu wanti-wanti keluarga besar untuk tidak kumpul atau gimana nih ya maksudnya alternatif lu yang lu akan sampaikan ke ade lu yang akan mengelahirkan dalam kontur dekat ini iya iya jadi gue gak cuman ke ade gue ya maksudnya ke semua ibu-ibu yang lagi dalam proses mau persalinan nih dan kebetulan mendengarkan video kita itu kalau bisa satu lebih baik kalau misalnya memang gak yakin tanyakan aja tanyakan bahkan sampai ketika ke dokter spesialisnya atau penaga medis yang ngerti tentang masalah ini bagaimana solusi agar misal bisa melahirkan tapi dengan aman nah kalau misal dari gue sendiri yang pertama udah pasti dong penyakit-penyakit hanya papa dan mama ya dan tentu saja kan ibunya juga sebelum masuk ke dalam kursi udah di testing ya iya iya betul yang kedua pada saat dibawa pulang ke rumah nah ini kembali lagi nih jadi masalah nih rumah itu kan suku-suku kalau misal lu tinggal berdua berarti itu kan lingkungan yang bener-bener tertutup ya hanya lu doang gitu nah itu berarti akan jadi lebih aman yang lebih susah adalah kalau misal lu tinggal bersama dengan orang tua atau bersama dengan saudara yang setiap hari kerjanya keluar masuk iya iya jadi sebenarnya gue sih sebenarnya saranin banget kalau bisa untuk sementara yang bisa mendekati si bayi itu adalah orang tuanya jangan ada kerabat lain walaupun dia tinggal serumah kenapa? eh kecuali dia tinggal serumah nggak keluar rumah sama sekali ya nah itu lain cerita nah tapi kalau dia tinggal serumah tapi dia masih bekerja di luar kalau kan ada aja kemungkinan bahwa virus itu nempel di bajunya kalau misalnya ternyata tidak diketahui dirinya sendiri adalah otg pembawa virus iya 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 betul-betul iya betul-betul terus biasanya nih bud ini juga kayaknya lu pasti ada nih tradisi bahwa kalau misalnya baru lahiran tuh biasanya mama-mama nenek-neneknya suka dateng untuk bantu persalinan apa sorry untuk bantu pasca persalinan dari si betul mama betul-betul ya nah dan biasanya nginep ya nggak bun hmm nah gue saranin sebenarnya kalau misalnya memang mau seperti itu tetep dilakukan pop artigen dulu diperlakukan bahwa dia dateng dari luar kita periksakan dulu apakah dia membawa virus tidak nah kalau misalnya terasa pada kenyataannya dia nggak bawa virus tetep jaga jarak dulu kita 3-4 hari seperti itu ya kita 3-4 hari kalau misalnya terasa negatif barulah dia bebas untuk mendekati di bayi agak rumit memang agak rumit tapi itu perlu sebenarnya buat mencegah hal yang kita inginkan i see ini ini bener-bener sangat gue sih sangat setuju ee waktu gue lahiran februari kemarin kan memang kondisinya juga eh istri gue lahirkan hahaha lu jangan lu jangan lu jangan memancing hal yang tidak harusnya dipancing ya jadi jadi gini gue mau cerita sedikit bahwa temen-temen terutama untuk orang tua baru kalau ini anak pertama kalian tadi kan kasus adrian memang anak emas yang ditunggu-tunggu gitu ya kemudian mereka baru melahirkan jadi kan biasanya tuh untuk anak pertama apalagi orang tua itu cemas ya dia tidak punya pengalaman gitu dia tidak punya tidak punya pegangan gitu sehingga yang mereka andalkan pasti orang tuanya gitu apalagi kalau emang mereka tidak ada babysitter atau ART yang bantu mereka gitu jadi gue setuju sama Adrian karena seringkali gak hanya soal antigen ya tapi culture yang dibawa mungkin umur kalian 30 tahun itu berbeda sama 30 tahun ini kan maksud gue orang tua kalian berdiri kalian 30 tahun lalu sama sekarang itu berbeda caranya pengetahuannya berbeda penelitiannya berbeda jadi banyak hal yang beda yang yang kadang-kadang jadi perdebatan gitu gue sih tidak menyalahkan orang tua atau siapapun gitu tapi maksudnya temen-temen saran gue sebelum kalian melahirkan ikut deh kelas-kelas untuk newborn baby gitu kalau emang kalian mau handle sendiri karena itu berpengaruh loh itu menenangkan untuk tahu reparationnya karena harus diakui jadi mengerikan sekali nanti adek lu ketika lahiran gitu kan panik kan gitu pasti dia butuh orang tuanya untuk dateng gitu maksud gue jadi saran sih nonton ikut-ikut kelas ya untuk support karena temen-temen gue memahami lah rasanya untuk jadi orang tua baru apalagi di masa pandemi waktu itu kan juga di masa pandemi gue sebulan gak ada babysitter kan nyokap juga gak ada yang di rumah karena pandemi terus yang satu lagi juga gak mau jadi kondisinya satu gak bisa satu kayak gak ada gak ada gitu jadi kedua kondisi itu memang sangat berat gitu maksud gue jadi jadi memang lu harus prepare banget gitu apalagi kalau lu dua tanpa babysitter jadi saran gue ke temen-temen sebetulnya ikut-ikut kelas dulu untuk support kalian dan juga gue setuju kalau orang karena orang tua gue kan gak mau divaksin gitu jadi gue berjuang keras lah untuk orang tua gue untuk divaksin gitu jadi kalau orang tuanya mungkin apalagi udah gak mau divaksin terus mereka gak percaya gitu-gitu ya saran gue sih gak usah ketemu lah untuk menjaga keselamat anak bayi gitu maksud gue kalaupun ketemu protokolnya sangat ketat gitu kayak nyokap gue aja ke rumah masih pakai masker anak gue digendong pakai masker jadi gak ada yang pakai masker di rumah gitu selalu pakai masker even siapapun ya kecuali kita orang tuanya gitu karena memang kalau sampai gak harus anak emas ya anak gak emas pun kalau meninggal bahi sih waduh itu rasanya gak gak kebayang lah menurut gue terlalu terlalu besar resikonya untuk lu kehilangan anak lu karena pandemi yang menyebalkan ini gitu karena kita cuman menjaga respect kan kadang-kadang gitu ya kita kan respect aduh gak enak lah masuk orang tua di cek segala macem nah itu taruhannya terlalu besar menurut gue sih iya 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 tapi satu pertanyaan gue lu kan tadi nganjurin ikut kelas newborn baby lu yakin nganjurin kelas itu dimana lu sendiri gak naik kelas gitu kelas itu gitu enggak enggak karena ikut istri gue dia naik kelas jadi jadi kita berdua kita berdua gua enggak dia naik nah makanya gue hilang untuk ikut nah sebenarnya satu tips tips dan budi bagus banget sih jadi untuk mempersiapkan diri ya tapi mungkin tetep aja buat orang-orang yang gak pede nih untuk ngurusin kamen yang pertamanya nah itu bisa menggunakan cara yang tadi gue bilang jadi sebelum persalinan seminggu lah misalnya seminggu atau dua memang mau datang mau stay ya udah datang duluan iya gue setuju iya kan tapi dengan protokol suai dulu ya mungkin kalau memang dia riskan banget ya tinggalnya terpisah dulu sementara nih di hotel kan buka apa hari suai pulang baru masuk ke dalam rumah terus jangan kemana-mana lagi misalnya seperti itu itu bisa jadi kita memang perlu tambahan siapa nah cuma yang gue tanya nih bud nah ini kan dari pengalaman lu nih bud lu mungkin ada usul gak gimana caranya untuk mengatasi keluarga yang dituakan nah nah ini dia kadang-kadang ya udah pasti lah ya yang yang lagi lahiran itu kan pasti dianggap lebih muda lebih gak tau apa-apa nah ini sebenernya agak sulit nih nah kalau dari pengalaman sendiri lu bisa gak bud gimana ya karena dulu gue berantem juga sih hahaha jadi jadi gue bilang gini ya gini ya gue bilang gini teman-teman agak susah untuk ngasih tau tips and trik sama yang dituakan karena yang dituakan gak mungkin mau denger pasti mereka merasa lebih tau gitu maksud gue gimana pun mereka merasa lebih tau bahkan kadang-kadang ini harus gue bilang ya dokter yang lebih senior merasa lebih tau mungkin mereka gak update pengetahuan gitu maksud gue pengetahuan berubah gitu dulu ketika orang bilang aduh anak saya gak pup nih udah seminggu loh penelitian bilang 28 hari kok kalau asih sampai sejauh itu gitu observasi jadi banyak kan orang yang gak gak tau penelitiannya jadi harus gue bilang sih itu susah banget makanya saran gue pribadi saran gue pribadi kalau lu emang punya bisa tinggal sendiri ya lu prepare aja sendiri menurut gue ya lebih wise karena kalau ketika ada orang dituakan masuk orang tua atau siapa ya itu confignya besar menurut gue tapi kalau ada yang berhasil mungkin boleh sharing teman-teman kalian boleh share di komen nih kalau kalian berhasil ternyata gimana caranya tapi kalau buat keluarga gue itu it doesn't work karena emang beda-beda sekali culturenya terus apa yang diakini itu beda jadi ada kasus begini yang temen-temen masih tau orang zaman dulu itu baby gitu ya kalau anaknya gak mau makan gitu ya anaknya gak mau nyusu puting payudara ibunya dikasih madu biar manis anaknya mau nyusu gitu padahal sebetulnya madu itu racun buat anak baby di bawah 6 bulan gitu jadi itu penelitian ya dikasih air atau pisang hal-hal itu yang terus dipercaya terus-menerus sama orang tua zaman dulu bahkan mbak gue yang waktu itu masih di rumah kan mbak gue di rumah ada gitu ya dia bilang udah pake ini pake ini aja dia maksa gitu untung Mendy ikut kelas dan Mendy baca banyak riset hal-hal yang dipercaya orang tua dulu itu bener-bener berbahaya buat anak bayi sebetulnya gitu nah maksud gue hal-hal itu yang orang tuh tidak percaya enggak dulu kamu hidup kok gitu biasa asumsinya tuh gitu terus makanya gue tuh bilang gimana ya susah ya jadi kalau kalian ikut kelas kalian tuh lebih percaya diri gitu sama kalian nyakini kebayang gak lu ya maksud gue kalau lu gak ikut kelas lu punya pegangan iya lu punya pegangan gitu kalau enggak lu kan gak tau enggak mami bilang bener nah itu lu gak bisa nolak gitu gue sih sangat rekomen gitu sekalipun gue gak lulus tapi kan isi gue lulus jadi bisa gue rekomendasikan lah tapi itu juga terkata ada masalah ya maksudnya gak mau nyusu ya pas awal-awalnya ada iya betul betul itu wajar terjadi sebetulnya jadi banyak orang tua panik tanda kutip akhirnya mereka kasih susu formula ya gak apa-apa juga sih maksudnya ada beberapa kondisi memang anak harus susu formula gitu kan tapi beberapa kondisi biasanya karena orang tuanya tidak confident dengan kondisi dia gitu jadi akhirnya mereka ke susu formula lu kebayang karena yang susu gue bukan karena orang tuanya tidak punya kapabilitas tapi karena mereka terlalu takut karena mereka gak tau kan bener gak sih ini kejadiannya gitu jadi makanya ketika kalian riset sendiri itu bisa bikin kalian lebih confident lebih tenang oh iya gue tau nih gitu dulu gue cita sedikit ya temen-temen waktu anak gue seminggu gitu ya perut anak gue kembung gitu terus kita voting ke dokter panik akhirnya kita nyusul ke dokter kita sampai sana eh 2 minggu kalo gak salah sampai sana terus kita bilang ah dokter cek ini oh iya nih perutnya enggak nih normal nih oh anak saya kenapa ya dok oh ini penyakit ini papa maunya panik biasa ini mah orang tua baru ini penyakit dia bilang anak gue gak kenapa-kenapa jadi gue gue bilang gak kenapa-kenapa ini bener ini nih dok ini perutnya kembung gak perlu dikasih obat apa supaya perutnya ini enggak anaknya sehat-sehat aja dia bilang ini pasti panik orang tuanya jadi itu kan gue sadar ya 2 minggu gitu gue ada 2 kali yang ngalamin itu jadi gue realize banget hal-hal yang bayangin ya gue udah riset udah baca Mendy banyak banget risetnya tetep aja it doesn't work gitu karena panik orang tua baru jadi ayo tau-tau baca dan riset lebih banyak biar gak panik i see dan dari penjelasan lu nih bud dari penjelasan lu ya gue nangkep satu manfaat lagi kalau misalnya lu ikut kelas lu bisa ikut komunitas bener itu bener komunitas yang bisa berbagi iya gitu bener kan? bener nah komunitas yang mungkin seide sepemikiran harapannya ya di punya gimana ya namanya guide guide atau arahan tuh yang bener iya jadi lu gak kepulau mitos dan lu punya seperti tadi kata budih lu punya pegangan kalau misalnya memang mungkin ada anggota kodren agak selisih paham gitu bener jadi memang jadi buat temen-temen yang kali ini kayaknya kata-kata gue lebih penting daripada Adrian karena Adrian belum pengalaman kan? ah gue udah pengalaman anak gue udah 8 bulan ini gue udah pengalaman yang fresh banget nih sekarang nih jadi jadi gue lah bisa menceritakan sebetulnya eh gak ada kelas di maja lah iya iya oke Ian Ian gue boleh tanya gak? maksud gue gini Ian lu boleh kasih kasih ini gak sih bujangan ke temen-temen gitu gue merasa ya di bulan November ini banyak orang yang udah merasa aman dari covid-19 kita liatkan di Eropa covid naik bahkan gue lihat di Jerman kemarin 56.000 per hari mirip di Jakarta kemarin maksud gue negara semaju itu sampai gitu kasusnya nah boleh dong Ian kasih tips and trick buat temen-temen semua yang lagi mungkin masih kerja segala macem untuk ngejaga biar tahun depan kita gak seperti kemarin lagi ke jalannya outbreak ketiga, kedua, ke pertama gitu boleh gak Ian kasih tips and trick buat lu? sebenarnya sih bud gak ada tips and trick tambahan lagi bud tapi pertahankan apa yang sudah kita lakukan saat ini gitu jangan sampai kita kasih kendor ibaratnya jangan karena kita menganggap kita udah aman ah udahlah kita berkomunikasi apa namanya kumpul-kumpul tanpa menggunakan masker itu yang utama biasanya ya terus lagi-lagi misalnya makan sharing di kantor kantor ini kan sebenarnya kan mayoritas masih ada beberapa yang masih WFA dan kalau yang gue dengar rencananya itu adalah tahun depan kayaknya udah WFA itu mau dihilangkan iya mau dihilangkan kalau kondisinya kondusif gitu nah ini jadi masalah juga karena yang kita tahu ya di kantor itu banyak orang yang makannya barat iya itu sebenarnya jadi sumber masalah nomor satu terus yang kedua pasti pertemuan setelah kata-kata muka itu akan semakin lebih diperbanyak digencarin lagi which is berarti potensi penyebaran juga masih ada gitu makanya kita tetap mesti harus jaga hati-hati protokol kesehatan jangan sampai lupa tetap dilakukan dan advice khusus gue sih ya ya itu sih karena kita udah mulai mendekati kata-kata tahun baru nih kita semua udah wanita-wati boleh boleh kalau misalnya lo mau merayakan kata-kata tahun baru gitu dengan mungkin jangan terlalu raping terapkan protokol kesehatan ya kalau misalnya memang terkata kondisi lo sendiri gak baik jangan dipaksain takutnya terkata gini-gini lo kok dan lo mau lakukan yang lain juga gitu bahkan sih kayak gitu sih sebenarnya dari khusus tapi pertahankan yang sudah ada satunya gitu ya temen-temen ya itu pesan kesan yang sangat berguna dari dokter Adrian kan biar ada gunanya juga masa kita ngom podcast gak terlalu guna kan janganlah kan bahaya menurut gue 90% komedi 5% guna 5% kosong jadi temen-temen pesan kita buat semua ya maksudnya buat terutama buat kalian keluarga yang persiapan melahirkan atau udah tahu kalian hamil hamil mulai besar gitu ya perhatiin baik-baik gitu kondisinya karena yang ada yang cerita gue sih kaget to be honest maksud gue itu miris banget itu kondisi yang kalau itu terjadi gue bener-bener akan menyesat seluruh hidup gue gitu jadi temen-temen pastikan prepare dengan baik kasih tahu keluarga kalian bahwa COVID-19 gak main-main gitu event kalian udah vaksin segala macem gak menutup diri gak menutup kemungkinan kalian tetap bisa lewat juga gitu maksud gue jadi jaga kesehatan dan buat semua temen-temen yang emang lagi bekerja atau kalian mungkin normal-normal aja inget kalian tuh bisa membunuh orang lain tanpa kalian masih bersalah gitu banyak yang gak tahu bahwa orang tuanya meninggal karena kalian pulang dari makan-makan gitu atau ternyata siapanya meninggal yang lewat kalian kan kalian gak tahu jadi kalian bisa membunuh orang tanpa kalian sadari sebetulnya jadi saran gue please jaga keluarga terdekat dengan protokol kesehatan gitu ya ada tambahan? udah sih itu aja gue udah mulai agak mual gitu ngeliatan jadi podcast dan youtube kita akan tayang setiap hari Senin dan Kamis dengan konten-konten kesehatan yang dibawakan dengan khusus dan juga dengan tampilan santai jadi enak digengar jangan lupa nantikan terus kita di episode selanjutnya stay happy stay alive bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax